Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di YouTube channel Dapur Yece di kesempatan kali ini saya akan meng-share resep cara membuat kastengel yang rasanya itu ngeju banget dan garing tapi lembut di dalam nah ini kastengel yang saya buat warnanya coklat keemasan satu resep ini bisa menghasilkan satu setengah lebih lah dua tapi kalau dua toples itu kurang jadi satu satu setengah toples ukuran toples yang stafilok yang mau tahu cara pembuatannya diikuti terus videonya sampai akhir ya bahan lengkap untuk membuat kastengel ini mudah sekali ya simple ini 150 gram butter 150 gram margarin 2 butir kuning telur 200 gram keju parut ini saya keju edam saya mix dengan keju cedar nah ini keju edam dia warnanya lebih kuning tua sedangkan keju cedar dia lebih mudah warnanya lebih enak lagi kalau menggunakan full keju edam 400 gram tepung terigu protein rendah saya menggunakan tepung terigu kunci biru 1 saset kubuk dengkau atau 2 sendok makan cara selanjutnya yaitu dua butir kuning telur ini di mixer sebentar asal tercampur rata aja ya enggak boleh lama-lama ini matikan dan keju susu buku dimixer lagi sebentar aja enggak sampai 2 menit ya seperti ini untuk mencampur tepung kerigu saya menggunakan spatula aja diaduk dengan spatula masukkan sedikit-sedikit diaduk ini teksturnya dia seperti ini ya enggak lembek juga enggak terlalu keras jadi bisa dibentuk diaduk terus sampai benar-benar rata kita sudah rata seperti ini udah siap dicetak ya ini saya siapkan alas kalau enggak punya ini bisa pakai plastik aja mulingitin dicetak dengan bentuk sesuai kelera saya menggunakan cetakan kastenga berdetek oval dan ini saya siapkan tepung kerigu untuk menculup begini agar enggak lengket enggak nempel adonnya disini disini saya saya siapkan loyang yang sudah saya alasi dengan baking paper kalau nggak pakai baking paper dioles margarin dulu sedikit tapi kalau menggunakan baking paper ini enggak usah dioles margarin lagi jadi langsung aja ini saya siapkan dua loyang ini tingginya kira-kira 1 cm ya selamat menikmati selamat menikmati semua sampai habis ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah selesai semua seperti ini untuk olesan saya menggunakan 1 butir kuning telur 1 sdm susu kental manis dan 1 sdm minyak sayur sayur kejunya ini saya pakai keju edam dan keju cedar saya campur ya ini harus cepet karena kalau enggak cepet ya nanti kayak itunya saya akan mencari keju dan keju dan keju dan keju dan keju dan keju dan keju selamat menikmati setelah selesai semua seperti ini kemudian kita panggang ke dalam halpon kurang lebih 30-45 menit dengan api kecil aja ya opennya sebelumnya terlebih dahulu dipanaskan kurang lebih 120 derajat celsius nah ini saya panggang dulu nah ini setelah saya panggang kurang lebih 30-35 menitan dengan api kecil ini ya ini matangnya merata sampai ke bawah tuh ini bawahnya enggak gosong tapi dia keju keju jadi kecoklat-coklatan gini nah ini bagi yang enggak suka atasnya kecoklatan kasih toppingnya setelah dipanggang setengah matang kemudian dikeluarkan dioles dengan kuning telur kemudian ditaburi keju baru dipanggang dipanggang kembali kalau ini saya langsung karena saya lebih suka seperti ini jadi keju atasnya itu agak kecoklatan nah sama dengan bagian bawah ini matang matang sempurna tuh ini rasanya gurih banget ya apalagi kalau menggunakan butter wisman ini saya menggunakan butter anchor kalau pakai butter wisman itu aromanya itu keluar banget nah segitu aja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati